Mbak Emy, kami persilakan untuk Majeluh kita punya waktu 10 menit, terus nanti di situ temannya, Mbak Tiana dan Mbak Susi, setelah itu kita tutusi, setelah itu baru nanti kita ke Sofya Terminian. Nah, Mbak Emy Nirmalasari dari Jakarta ini akan menyampaikan optimalisasi peran guru dalam ekiprasi dampak beraya rokok terkintrasi dengan mata pelajaran sekolah pertama di wilayah Matraman DKI Jakarta. Oke, silakan. Mbak Emy Nirmalasari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan akhirnya, untuk kali ini, selama 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan Oksar saya yang berjudul optimalisasi peran guru dalam dampak beraya rokok terkintrasi dengan mata pelajaran sekolah yang pertama di wilayah Matraman DKI Jakarta. Oksar ini sebenarnya mempresentasikan hasil pengalaman kabut di lomongan dalam penyakitensi mengedukasi tentang bahaya rokok di sekolah. Di sini, saya akan menyampaikan bahwa bagaimana intervensi ini, penguatan edukasi bahaya rokok di sekolah ini dengan model penguatan guru dan pengintegrasikan informasi bahaya rokok dalam mata pelajaran sekolah, dapat di informasikan dan di informasi positif bahaya guru-guru, terutama di sekolah, terutama pertama di S&P 97 dan S&P 98, di Matraman DKI Jakarta. Nah, bagaimana modulnya intervensi ini dapat di penerima, setelah saya akan menyampaikan, tapi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan tentang bahwa kenapa kami menggiri intervensi ini. Yang pertama, dari data yang kami miliki, dari Global Tobacco Survey yang selama dua hari ini kita telah tertangkap, ada satu dari lima anak usia 13 sampai dengan 13 tahun di Indonesia itu pernah 13,3 persen pelajar berusia 13 sampai dengan 15 tahun itu mempunyai kebiasaan merokok. Nah, ini membuat kami berisah, membuat kami khawatir, kemudian kami mengumpulkan lagi literatur-literatur yang kami dapatkan adalah model school-based in smoking intervention itu sangat strategis dan efektif mengurangi jumlah rokok pemula yang ada baik di Indonesia ataupun di luar. Dan kita juga mendapatkan bahwa guru itu sebenarnya mempunyai peran yang sangat strategis di sekolah sebagai edukator atau menyampaikan informasi. Informasi terutama mengenai bahaya rokok, tapi permasalahannya adalah mereka kurang sekali referensi untuk menyampaikan bahaya rokokan kepada siswa. Nah, melihat peluang-peluang dan masalah ini, kami dari CISG itu melakukan inovasi untuk memilih, mengintresesi memakai dengan model pernyataan untuk pengeluaran guru dan integrasi informasi rokok dalam lingkungan mata pelajaran sekolah. Apa yang kami lakukan? Nah, yang pertama adalah mengintergantikan informasi informasi rokok yang telah saya sebutkan tadi itu dalam lingkungan mata pelajaran. Yang dikembangkan dalam penyelitianan modul yang melibatkan asal tim CISG dengan volunteer dan penuntutan diindaktifkan. Kurang lebih, ada lingkungan mata pelajaran, lingkungan mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan matematika. Kemudian ada empat, ada di slide show, di slide show, di slide B, di slide show. Slide apa, mbak? Di turunnya dikit saja. Nah, ada empat pesan rokok yang mengatakan di sini adalah perlukan handungan dan bahaya rokok, dan distribusi kesehatan ekonomi, kemudian pelan rokok, dan kawasan pelan rokok. Nah, ini kami integrasikan ke dalam sebuah modul yang disebut dengan modul integrasi rokok. Kemudian, modul ini disampaikan di dalam pelatihan guru. Jadi, kami juga memperkuatkan dengan jelas guru tadi melalui pelatihan. Pelatihan ini dilakukan selama satu hari bul, dan itu mendapatkan 10-15 guru. Selama pelatihan, guru itu juga dilaparkan mengenai materi integrasi rokok, dan bagaimana cara-cara menyampaikan materi-materi modul ini secara kreatif dan sudah membutuhkan. Nah, ini gambarnya dari materi-materi atau informasi di mata pelajaran yang kami inginkan. Di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru diminta untuk mengajarkan bagaimana cara membuat model terkait dengan hokok. Kemudian, guru juga diminta mengajarkan pada situasi bagaimana memulis kita untuk pengajuan sekolah, kawasan di dalam lokal atau kawasan handung hokok. Nah, ini merupakan metode Project BMS. Jadi, ini ada output atau produk yang diadakan dari siswa, yaitu berupa fable background. Kemudian, di mata pelajaran IPA, di sini guru diminta untuk mempertontonkan atau mengajarkan video pembelajaran, atau video learning yang sudah kami sediakan di dalam modul, untuk disampaikan kepada siswa, dan siswa mengamati, dan kemudian secara praktik mereka memahami apa saja kandungan atau bahaya rako yang ada di video tersebut, dan menyimpulkan bahayanya terhadap penempatan. Untuk di mata pelajaran IPA, guru menyampaikan materi tentang kebutuhan dan kelakaan. Nah, di sini tentang kebutuhan dan kelakaan bahwa siswa dibiksa untuk mendidikifikasi. Apakah rokok itu merupakan sebutuhan atau tidak? Nah, ini yang penting. Kalau misalkan rokok merupakan sebutuhan itu sangat daya. Kemudian, bagaimana distribusi terkait dengan iklan dan promosi rokok. Sehingga siswa tahu bahwa ternyata rokok-rokok ini dipromosikan dan anak itu menjadi target. Metodenya itu observasi. Siswa diminta untuk menghitung iklan rokok yang terdapat di sekitar kolam mereka. Dari perjalanan mereka ke rumah dan sekolah. Kemudian, untuk mata pelajaran PKN, ini berupa project-based learning. Ini terkait dengan materi kerjasama dalam bidang kehidupan, yaitu kerjasama mewujudkan sekolah-kawasan masar rokok. Di sini, metodenya adalah bermain perang. Jadi, siswa diminta untuk membuat scenario terkait dengan alasan sekolah serta rokok. Untuk matematika, di sini ada materi arisatitas sosial, ada itu hubungan bungkal, dan itu hubungan bi. Di sini, siswa diminta untuk mengkalkulasi luang takut mereka Maka, itu ketika ditabung itu apakah diuntung atau lebih rugi dibanding dengan pembelikan rokok. Nah, hasilnya adalah nilai dari 10 guru di 2 sekolah yang bisa dikembangkan, SMPR-17 dan SMPR-17, 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 SMPR-18, yang bisa diimplementasikan kepada 142 siswa selama 3 minggu di bulan Maret 2018. Sebenarnya, model ini seharusnya diimplementasikan selama 2 bulan, namun karena berbenturan dengan ujian nasional, sehingga hanya disampaikan selama 3 minggu. Nah, guru merespon positif pertama pada website dan atur yang sangat menilai SMPR-17. Respons positifnya, ini yang didapatkan dari informasi secara kualitatif. Pertama, dari segi konten dan metode. Mereka menyampaikan bahwa metode menyampaikan materi modul sebagai efektif, terus fleksibel dan tidak menggantarkan guru. Kemudian, sangat dapat diterapkan, dan modul ini malah juga dapat diingkatkan ke bulan-bulan. Halapan ke depannya, mereka ingin materi dari tendansi rokok ini diperbanyak, dan diharapkan secara paling mudah, banyak kata awal sebuah kelas. Pembelajarannya dari intervensi ini adalah ternyata, guru yang memiliki intensitas cukup, yang sering bertemu dengan siswa itu, dapat memeralukan terakhir secara efektif, dan menyampaikan edukasi bahaya rokok di intensitas. Kemudian, yang kedua adalah ternyata informasi rokok, atau bahaya rokok itu, dapat disampaikan dengan metode-metode yang rekreatif, dan dengan cara yang tidak menggantarkan. Kesimpulannya, guru sangat berperoleh efektif dan mencinta perilaku, melalui penyampaian modul terhadirannya, dan salat-salat menonton, merespon positif, dan ingin materi dan modul itu diserapkan di semua kata pelajar. Sarannya, pada implementasi modul, yang tadi, perhatikan kembali ke lebar akademik, kita tidak berhubungan dengan ujian nasional, dan adanya perlindungan orang tua, dalam hidupasi bahaya rokok. Berikut adalah motok-motok kegiatannya, yang ini adalah pada saat role model, atau pada saat implementasi modul TKN, yang akan bermain peranjutan. itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.